Masih di Indonesia Morning Show dan selanjutnya kita ke informasi lain, puluhan rumah di desa Sinar Resmi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tertimbun longsor. Hingga malam, petugas dan warga masih mencari korban yang tertimbun longsor. Inilah detik-detik terjadinya longsor di kampung Cimpak, desa Sinar Resmi di Kabupaten Sukabumi. Longsor menimbun sekitar 34 rumah dan terjadi akibat hujan deras yang melanda wilayah Sukabumi. Data sementara ada puluhan orang tertimbun longsor. Empat di antaranya telah dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia dan 41 lainnya masih dicari. Akibat longsor, listrik di permukiman putus dan semakin menghambat evakuasi. Proses evakuasi akan dilanjutkan selasa pagi sambil menunggu alat-alat berat, pasalnya kondisi lokasi juga terjal dan penuh bebatuan. Terima kasih telah menonton!